Intro Penantian panjang Donita menimbang buah hati akhirnya berbuah nyata. Meski harus menunggu beberapa bulan lagi sang bayi lahir ke dunia, namun Donita yang tengah hamil 4 bulan tak kuasa menutupi kebahagiaan yang terpancar di wajah cantiknya. Ya, Donita memang patut bersyukur atas kehadiran janin yang kini tengah tumbuh sehat di rahimnya. Pasalnya istri Adinu Groho itu pernah difonis menderita kista di rahim 2011 silam, yang membuatnya sempat putus asa untuk memiliki keturunan. Jadi sebenarnya itu tahun 2011 kalau gak salah ya, ya aku difonis ada kista gitu, terus udah gitu. Itu kan sebuah ketakutan bagi siapapun perempuan yang mengalami itulah gitu. Aku difonis punya kista dengan besarnya yang cukup besar gitu kan, 5 x 3 kalau gak salah apa 5 x 2 gitu, sentimeter. Jadi memang letaknya di indung telur dan harus diangkatkan si kistanya. Itu aku awalnya kayak nangis-nangis dan kebetulan aku tuh tau aku punya kista itu saat aku mau pergi umroh. Namun siapa sangka Tuhan berkendak lain. Saat menjalankan ibadah umroh beberapa tahun silam, Donita Solar rasakan keajaiban usai berdoa di tanah suci dan minum air zam-zam. Aku dikasih tau sama ada ustazah, kebetulan dia juga kayak rombongan tur gitu. Dia bilang udah dibodoh aja, minta sembuh segala macam, minta dilancarin gitu. Terus bawa air zam-zam, dibawa tawaf gitu, dipake minum, diusapin di perut, terus udah gitu di, maaf dipake buat apa namanya, membersihkan lah gitu. Terus aku coba ikutin segala macam, terus sepulangnya aku dari umroh, karena aku emang harus jadwal check-up aku sekitar berapa hari setelah itulah gitu ya, berapa hari setelah itu. Pas aku check-up tuh, Alhamdulillah kistanya hilang. Jadi itu 100% hilang. Jadi aku ngerasa kayak aku pergi umroh itu kayak dikasih mukzizat kesembuhan dari kista itu. Pas hamil, hamil, kok bisa ya gitu. Ya, sudah menjadi garis hidup seorang Donita bisa hamil dan memiliki anak, meski dilaluinya dengan proses yang cukup berat. Disimpul inilah Donita merasa usaha dan doanya dijawab oleh sang pencipta, lantaran kini diberi amanah untuk merawat titipan ilahi yang tak ternilai harganya. Cara ngejaga ini memang harus banyak ini masih inti kita harus banyak berdoa juga kan, karena kan segala sesuatunya yang menentukan adalah yang di atas gitu. Ya Allah lah yang menentukan gitu kan, sekuat apapun kita berusaha Allah yang menentukan. Tapi memang dari aku yang penting dari kita keluarga kita berdoa yang terbaik lah buat Donita sebagai ibu gitu kan, calon ibu dan juga insya Allah dari bayinya gitu. Maka tak menyanyiakan kesempatan yang ada, Donita dibantu sang suami fokus menjaga kandungan meski tetap berjebaku, perampungkan syuting sinetron kejar tayang yang cukup menguras waktu dan tenaga. Kalau pantangnya sih lebih ke kayak makan mentah, makan bakar, terus makanan harus matang sebisa mungkin gitu, makan sehat sih ya lebih ke kayak gitu ya. Makan nyengkol juga gak boleh mas, bau sehat. Makan nyengkol juga gak boleh mas, bau sehat, bau sehat, bau sehat, bau sehat, bau sehat, bau sehat, bau sehat. Terima kasih. Terima kasih.